Kita itu ibaratnya harus maraton, tapi kita harus larinya secepat sprint. Jadi kita harus cepat sprint, cepat harus berubah. Ya di luar saya menteri keuangan. Saya punya 84 ribu staff jajaran saya. Setelah begitu saya masuk rumah, ya saya istri kamu dan saya ibu kamu. Laki-laki itu mengatakan, tuh kan kelihatan tuh. Cewek itu gak fokus, dia cuma mikirin dirinya sendiri aja. Let's talk about this issue. Selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya. Menyajikan obrolan tak terduga dan dibawakan dengan Semaunya. Halo semuanya, welcome back to Ngobrol Sore Semaunya. Bersama aku Putri Tanjung. Hari ini spesial banget karena aku kedatangan tokoh wanita yang sangat inspiratif dengan segudang prestasi. She's my idol. Langsung aja kita sambut Ibu Sri Mulyani. Hai Ibu Ani. Halo Putri. Apa kabar Bu? Baik, Alhamdulillah. Gimana Putri? Alhamdulillah sehat Bu. I know that you're very busy, so thank you so much. Udah meluangkan waktu untuk ngobrol. Sama-sama Putri, it's good too. And I heard this is your first podcast. Iya. So thank you so much. Iya. Bu, how's your 2021 going so far? So far so good dengan, meskipun kita tetap despite COVID ya. Jadi kita semua tahu bahwa kita sudah masuk tahun 2021, kita dengan pengalaman 2020, kemarin dengan berbagai macam kebijakan yang dibuat untuk menghadapi COVID ini Putri. Jadi gak ada yang punya pengalaman ya, menghadapi sebuah pandemi yang luar biasa gini. Jadi kita juga memang berusaha sangat keras. Nah Bu, how's the pandemic treating you personally Bu? Apa pelajaran terbesar yang Ibu pelajari selama pandemi ini? Mungkin sama dengan yang lain sama Putri ya. Kita semuanya akan harus dipaksa untuk tidak ketemu secara fisik. Itu yang pertama. Treating me personally adalah bagaimana ya secaranya kita bisa membuat kebijakan meminimalkan dampak COVID ini kalau semua orang gak boleh keluar rumah, gak bisa sekolah, gak bisa kerja. Dan saya bayangkan warung-warung di sekitar kantor, di sekitar sekolah, mereka akan tutup semuanya dan pasti masyarakat terkena dampaknya. Jadi buat saya secara personal Putri itu aduh, karena aku kan udah pernah jadi Menteri Keuangan waktu Global Financial Crisis 2008-2009. Dan waktu itu juga waktu krisis ekonomi 97-98. Paling tidak aku juga sudah pulang ke Indonesia, sudah jadi pengajar dan tahu bagaimana dasyatnya krisis ekonomi tersebut. Yang ini nih langsung masyarakat terkena, jadi secara personal aduh saya ada semacam tantangan yang luar biasa besar ya. Suatu tantangan yang harus dijawab dengan cepat, sementara kita gak boleh ketemu secara fisik. Jadi tiba-tiba kita ketemu seperti kayak gini nih Putri, saya rapat dengan tim saya. Tapi jadinya, you asking personally, like 24 hours Putri, karena there is no office hour. Iya kan? Iya, bener. There is no office hour. Karena office dan home menjadi blended. Jadi kita tuh kerja tuh intensitasnya tinggi banget. Nanti habis ini dengan Gubernur BI, dengan OJK, dengan LPS, dengan Kementerian Keuangan, dengan Menko Perekonomian, dengan Bapak Presiden, waduh, udah. Dan di saat kita juga dengerin mungkin Putri sama gak? Aku tiba-tiba nanti ada saudara yang jauh kena, dan ada yang meninggal, ada sahabat saya, yang salah satu yang meninggal. It's really affect us, right? I mean, that COVID is so real, and indiscriminate gitu. Siapa saja bisa kena. Rasanya waktu itu saya kenal, ada salah satu staff saya, kayaknya sehat banget. Kok dia begitu kena, and then dia pass away. Aku rasanya ngerasa banget, dan juga tentu teman-teman kabinet Putri tahu beberapa menurut saya. So the threat is real gitu ya, dan kita itu mempengaruhi banget terhadap mental, dan juga endurance kita di dalam menghadapi pada saat tantangannya luar biasa. So it's a very remarkable, extraordinary time. So, but Alhamdulillah ya, kita coba balance terus. Putri, I don't know how you do it, tapi ya saya coba aja untuk kita harus, karena kita tahu bahwa ini tugasnya akan, aku selalu menggunakan kata-kata kayak gini untuk anak-anak kita di Kementerian Keuangan. Kita itu ibaratnya harus maraton, tapi kita harus larinya secepat sprint. So you can imagine, jadi kita harus cepat sprint, cepat harus berubah, harus merespos, tapi kita tahu this is not gonna be short gitu. Jadi endurance menjadi luar biasa penting. Bu, tapi tadi aku setuju banget ya kan, aku juga merasa bahwa kayaknya semua orang pasti kena mentalnya sih bu di masa pandemi ini. Apalagi kan semuanya akhirnya berbeda banget kan, kita harus bisa shifting, kita harus bisa evolve, kita harus bisa agile, dipaksa malah kan bu. How do you handle it? Gimana ibu ngebalance between, ibu yang harusnya tadi ibu bilang ya, marathon tapi larinya kayak sprint, tapi juga harus ngejaga mental health ibu? Ya, kalau substance ya kita, mungkin yang penting attitude dulu kata ya, sikap kita. Pertama sikapnya adalah kita tidak menghadapi ini sendirian. Artinya itu paling tidak menolong, oh kita juga seluruh dunia ngadepin sih. Jadi dalam hal ini kan kita lihat negara lain, negara kaya, negara miskin, negara menengah, negara industri, negara timur, negara barat, negara kapitalis, negara komunis, semuanya kena. So, at least kita ngerasain kayak gitu, ya kayak kalau yang lain kena, berarti kita bisa saling lihat dan saling belajar. Itu satu. Jadi itu kan seperti manusiawi ya, kalau kita tahu bahwa we are not alone, at least that's create a strength. Untuk kita, kita we should not give up. Yang kedua, tentu kita punya humility aja. Itu lagi-lagi attitude ya. Artinya kita rendah hati, kita tahu bahwa kita tahu apa yang kita tidak tahu, dan kita ingin tahu apa yang bisa membuat kita bisa berbuat, atau kalau dalam posisi saya kan juga sangat besar pengaruhnya kepada ekonomi Indonesia. Jadi dalam hal itu, meskipun saya sudah pernah menjadi Menteri Keuangan sebelumnya, itu nggak petantang-petantang, oh gue udah pernah tahu nih, aku udah pernah rasain gitu. Nggak juga, jadi humility itu penting banget untuk supaya kita tuh ngerti ada ide baru nggak sih, ada masalah yang mungkin kita nggak lihat nggak sih, ada orang baru lagi nggak, yang mungkin kita dulu pernah mengalami, tapi mungkin yang dulu responsenya bisa diperbaiki, dan caranya seperti apa. Itu sangat banyak membantu Putri. Dari siap tadi ya, we are not alone, and then kita punya humility, sehingga kita mampu untuk invite all the good thinking, pikiran orang, sikap-sikap orang, komentar orang, untuk bantu kita. Karena ini kan musibah yang luar biasa besar. Dan yang ketiga, kalau personally, ya takes time for you to have at least your personal time gitu, your me time gitu, kalau bisa dikatakan. Kalau buat saya sih, karena saya bukan yang macem-macem ya, artinya hobi saya itu bisa hobi yang personal juga gitu. Pokoknya kalau saya do my own yoga, saya olahraga treadmill, kalau kayak gitu, saya coba makan sehat, saya coba berpikir terus positif gitu, and then you just nikmati sekitar Anda, pemainnya lihat tanaman hijau, kebetulan kita lagi banyak hujan ya, dan itu jadi musibah untuk beberapa banyak orang juga karena banjir. Tapi kita lihat, di sekitar kita jadi sangat hijau gitu. Di mana-mana itu, tanaman itu menjadi sangat-sangat tumbuh daunnya. Itu bisa membuat saya senang at least. So, I just enjoy. Kalau saya lihat tiba-tiba langit di Jakarta jadi biru, itu kan nyenengin juga ya, melihat ke atas. Jadi, I think kita cari a little bit moment yang kita bisa menikmati, yang di luar, kalau saya kan ngomong angka, ekonomi, kondisi, aduh, situasi, ya kayak gitu, then you really need some time to break, untuk tidak ngomongin itu dululah, walaupun cuma beberapa menit itu, dan punya hobi beda. The little things ya Bu, jadi sebenarnya kuncinya bersyukur ya Bu? Iya, betul, sangat-sangat benar itu. Bersyukur itu membuat kita selalu bisa memberi lebih sebetulnya. Kalau orang yang bersyukur itu biasanya kemudian, you feel, oh, Anda sudah mendapatkan sesuatu, and that's why kemudian akan muncul, gimana saya bisa memberikan lebih banyak lagi kepada yang lain. Setuju Bu. Bu, ini kan karena sekarang kita masih di Vibe International Women's Day, Ibu, Andi kan adalah a very powerful woman di Indonesia, hingga menjadi wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia Bu, versi Forbes. Nah, Bu, sebenarnya apa sih value yang Ibu pegang dan Ibu punya sebagai perempuan? Iya, kalau perempuan biologically beda dengan laki, itu jelas satu. Jadi artinya, kalau kita menyadari bahwa perempuan itu ya punya sesuatu yang berbeda dari laki-laki, artinya Tuhan menciptakan gender itu berbeda, pasti ada tujuannya. Iya. Jadi pertama value-nya adalah perempuan dan laki diciptakan berbeda, tapi mereka harus hidup bersama. Oh, berarti kita itu partnership, gitu. Kita saling melengkapi. Aku nggak bisa jadi laki-laki, laki-laki nggak bisa jadi perempuan. Kadang-kadang kan kalau kita ngeliat teman kita, atau bahkan suami kita, atau pacar kita, kita, uh, coba dia ngerti betul perasaan saya. Ya, ya nggak lah ya, om dia itu orang lain gitu ya. Iya, bener. Cara berpikirnya jangan memaksa dia supaya menjadi seperti kita, tapi bagaimana kita bisa melihat perbedaan itu menjadi suatu lengkap, atau saling melengkapi. Jadi, itu satu. Jadi, di dalam career saya ya Putri ya, terutama karena saya dari keluarga Jawa gitu, orang tua saya, ibu saya itu kebetulan juga career woman, karena beliau itu pengajar, dosen, dan guru besar, profesor. Jadi, beliau itu, tiap hari kerja, work from home, maupun work from office, kita ngeliat gitu. Jadi, kita lihat, oh, ternyata ibu bisa ya, punya anak 10, masih mengajar, masih meneliti, masih bisa kerja, dan kita tidak kehilangan apa yang disebut kasih sayang beliau, kehadiran beliau, di antara kita. Kita masih bisa merasakan betul kehadiran seorang ibu, despite she has been pursuing her career. Jadi, itu adalah sesuatu yang muncul, sebagai suatu pelajaran hidup buat saya. Bahwa, buat saya itu berkari, bukan lagi pertanyaan, dan saya sama suami dari awal, juga udah tahu bahwa kita akan sama-sama kerja gitu. Jadi, tidak ada masalah gitu ya dalam hal ini. Tapi, juga saya melihat bahwa kehadiran seorang ibu di dalam rumah, dalam berhubungan dengan suami, dengan anak, itu penting gitu. Jadi, kita tahu, dan perempuan itu hamil, perempuan harus nyusui, dan bulan, hamil, kemudian dia melahirkan, dia menyusui, kalau bisa dua tahun, Alhamdulillah, paling tidak satu tahun. Itu adalah sesuatu yang menciptakan personal bonding, dengan anak-anaknya. Dan itu berarti juga constraint, kalau kalian harus melakukan career, yang memaksa kalian untuk separated, gitu kan. Nah, itu kan semacam berbagai tantangan, yang perempuan akan menghadapi, yang tidak dihadapi oleh laki-laki, secara fisik, secara biology. Namun, di luar masalah itu, ya kita sama. Artinya, kalau kita belajar di sekolah, bahkan saya lihat, kadang-kadang, yang GPA-nya, atau indeks prestasinya bagus, biasanya lebih banyak perempuan. Setiap angkatan, biasanya kayak gitu. Jadi, menurut saya, pasti otaknya, enggak beda gitu. Makanya perempuan bisa lebih fokus, waktu dia belajar. Makanya indeks prestasinya lebih, kalau laki-laki kayaknya, wah, interest-nya banyak. Terus, abis itu, kalau kita bicara tentang, pekerjaan juga sama. Endurance, bekerja, delivery, pelitian, dan lain-lain juga sama. Jadi, aku pikir, perempuan enggak beda dengan laki-laki. Yang sering dihadapkan, kepada perempuan adalah, bahwa mereka, secara society, social ya, maupun di dalam keseluruhan dunia ini, yang relatifly, tidak level playing field. Karena perempuan itu, kita lihat aja statistiknya, perempuan pada posisi sama, dibayar 11% lebih rendah. Atau bahkan, to some extent, bahkan sampai 20% di bawah laki-laki. Untuk pekerjaan sama, tanggung jawab yang sama. Itu terjadi di banyak seluruh dunia. Jadi, artinya perempuan itu talentnya, kayaknya di-discount. Hanya karena dia perempuan. Perempuan. Iya. Dan juga sama, nanti di dalam kultur, kalau saya waktu memimpin, kementerian keuangan, ya saya selalu menekankan. Kalau kita ada promosi, rotasi, selalu ditanya, ini posisi ini, sebaiknya bukan untuk perempuan, Bu. Kenapa? Gitu kan. Oh iya. Kenapa? Ya ini biasanya laki-laki. Ya kan? Biasanya itu, karena dari dulu, biasanya perempuan enggak pernah dikasih. Betul. Betul. Jadi artinya, kita mungkin, kalau dalam posisi sebagai, tadi saya bicara sebagai personal ya, pribadi, ibu saya, dan bagaimana kita menyikapi sebagai perempuan. Kalau saya sekarang, mungkin sebagai policy maker, sebagai pembuat kebijakan, saya harus melihat gender equality itu, sebagai sesuatu yang harus dipahami, apakah policy-nya ini, secara tidak langsung, menguntungkan, atau tidak menguntungkan perempuan. Atau tidak memasukkan, apa yang disebut perbedaan gender itu. Karena perempuan itu tadi, seperti saya katakan, melahirkan, menyusui. Maka di kantor, apakah ada tempat child care, apakah ada tempat itu menyusuin, apakah disediakan tempat untuk dia melakukan laktasi, dan menyimpan air susunya. Kan ini teknologi sekarang juga memungkinkan, tetap menyusui, walaupun tidak secara langsung, tapi dia bisa simpan. Jadi hal seperti itu memungkinkan, harus kita lakukan, sebagai seorang pimpinan di organisasi. Kalau sebagai policy maker, ya seperti itu, namanya kita membuat policy, untuk memberikan transfer, kepada keluarga-keluarga yang tidak mampu. Itu yang 20 PKH, putri. Itu 10 juta keluarga, penerimanya di atas 90 persen, itu perempuan. Perempuan. Jadi kita memang memberikan, kepada kepala keluarga yang perempuan, karena perempuan itu, waktu dikasih cash sama pemerintah, dia mikirin anaknya, udah makan pagi belum, belum sekolah, dia udah diimunisasi belum, dia sekolahnya, seragam sekolahnya, ada atau enggak, bukunya ada atau enggak, jadi dia mikirin sedetail itu, untuk anak-anaknya. Itu yang memang tujuan kita, supaya keluarga-keluarga tidak mampu, anak-anaknya tetap bisa sekolah, tetap rehat. Gitu, putri. Jadi, in a way, dalam International Women Day, in any position that you have, being a woman, itu harus kita menyadari, kita beda, tapi perbedaan itu, is actually a source of strength. Strength. Jadi, kekuatan kamu, jadi kita tidak mengeksploitasi sebagai perempuan, tapi kita tahu bahwa ini adalah beda, yang kita perlu untuk, perbaiki. Oke, Bu, sebenarnya aku mau curhat juga sih, soal, woman ini ya Bu. Karena kan sekarang, aku dan ibu sebenarnya, kita kan di lingkungan male dominated ya Bu, apalagi di industri bisnis gitu, jadi selalu ketemunya, sama pemimpin-pemimpin laki-laki kebanyakannya. There's not enough woman in the room. Nah, yang aku rasakan tuh, dan aku tahu banget Bu, Alhamdulillah, I'm so privileged, aku bisa ada menjadi woman leader gitu ya, dan, tapi aku masih merasakan that double standard. Jadi, kalau misalkan marah-marah, atau misalkan tegas, dibilangnya marah-marah gitu, dibilangnya emosional gitu. Sementara, kalau laki-lakinya tegas gitu, dibilangnya tegas gitu. Nah, jadi Ibu, aku selalu penasaran, Ibu pernah gak sih, merasa tertekan, bekerja dengan, di male dominated industry gitu, dan Ibu pernah gak sih, merasakan the double standard, di dunia pekerjaan? Kalau experience, untuk apply ke saya, mungkin aku tidak, tapi sebagai, kebetulan saya di beberapa karir itu, selalu dalam posisi, di atas ya, dalam artian sebagai pimpinan gitu ya. Tapi saya melihat, bagaimana they treat others gitu ya, kepada saya, aku karena mungkin mereka gak ngomong, di depan saya kali ya jadinya. Tapi kita lihat, upamanya terbesar yang dikatakan Putri tadi, kalau lagi mau cari orang, untuk diberikan penugasan, terus yang perempuan ini teges, orangnya dibilang, wah ini orangnya resek Bu, ini orangnya, wah pokoknya bawel gitu, bosing, bosing around, atau bosi. Kalau yang laki-laki yang teges, dibilang, wah dia teges, ini kayaknya reliable gitu. Jadi memang, kita melihat stereotyping terhadap perempuan, itu menyebabkan dia, untuk kualifikasi yang sama, tadi di deskripsinya, atributnya menjadi berbeda gitu. Itu lagi-lagi karena tadi, dalam suasana yang didominated oleh male, ya dengan bahasa yang biasanya among male, ya itu begitu ada yang lain, gender yang lain, membedakan sekali, dia dalam merespons, atau menamai bahkan. Kalau seorang perempuan, kalau lagi cerewet, dibilang, ibu mungkin lagi PMS nih katanya. Iya bener. Kayak gitu kan. Iya bener. Ya, gak apa-apa juga, kalau seumuran saya, bahkan dibelangin, oh ini, barangkali dia menempaus nih kayaknya. Jadi, it's a very physical, yang bisa very offensive ya, dalam hal ini. Iya, betul. Dan kebetulan, mungkin di Indonesia, hal kayak gitu, belum diajarkan, yang disebut, ya, how you are going to express, dan men-describe, apakah relationship, atau terhadap sesuatu, yang anda respecting perbedaan, tanpa anda offensive gitu. Itu kan sesuatu yang di Indonesia, mungkin juga perlu untuk, dengan putri, peranan putri ini sekarang, sangat penting, untuk bisa memberikan awareness, seperti itu. perasaan putri, bahwa kamu ada di business, dan business male dominated, kan sama. Artinya, saya juga merasakan, dunia keuangan, itu, dulu menteri keuangan, seluruh dunia, gak ada yang perempuan, masih sedikit banget. Waktu saya jadi, menteri keuangan, I think 2005, itu gak ada, menteri perempuan, sampai kemudian, Christine Lagarde, menjadi menteri perempuan, di, Perancis, sebelum dia menjadi, managing director. Waktu itu, kita selalu di dalam, satu ruangan, kalau G20, ya kita the only woman, atau the only two, the only three gitu. Nah, perasaannya gimana? Ya jangan salah tingkah gitu. Kalau anda merasa, the only one, terus anda salah tingkah, itu ngeselin gitu loh. Karena itu, meng-confirm, laki-laki itu mengatakan, tuh kan kelihatan tuh, cewek itu gak fokus, dia cuma mikirin dirinya sendiri aja. Let's talk about this issue gitu. So, being confident, dan, tapi, tahu bahwa kita beda, tapi ya jangan salah tingkah, tapi fokus kepada apa, what we are going to discuss today. What we are going to solve today. Jadi, kalau kita competent, kita knowledgeable, dan kita bisa menjelaskan, at the end, respect itu juga akan muncul. Tapi saya akan menemukan, pada awal-awal, pasti orang akan nanyain, ini ada makhluk bedanya diantara kita. Jadi, pasti mereka akan sedikit, kadang-kadang awkward, apalagi kalau kadang-kadang, mereka juga keceplosan joke, diantara male. Iya. Mereka tiba-tiba sadar, oh my God, ada yang lain dari kita. Iya bener. Jadi, sebetulnya hal seperti itu, menggambarkan diversity itu, membuat orang lebih peka. Coba, kalau seandainya mereka semua nyembel, mereka enggak laki-laki semua, mereka enggak akan sadar, bahwa di dunia itu, enggak hanya laki-laki. Di dalam membuat keputusan, ada gender yang lain, jenis kelamin yang lain, yang kalian tahu, dia itu eksis, 50% dari populasi dunia itu, perempuan, yang dianggap enggak ada. Nah, diversity, atau adanya jumlah perbedaan ini, di dalam satu board, itu akan sangat membuat decision itu, menjadi lebih peka, dengan kelihatan. Karena, kalau orang bicara tentang perbedaan ya, putri, itu enggak bisa diajarin, enggak cuma dibilang, kamu laki, kamu perempuan, terus diajarin gitu. Kamu harus ngerasain gitu kan, bahwa, you are engaging and dealing, atau berhubungan, di dalam sebuah kelompok, atau dalam suatu pergaulan, atau di dalam sebuah organisasi, di mana ada, yang berbeda dengan Anda gitu. Setuju sih Bu, menurut aku, sekarang juga, menurut aku, banyak banget, perempuan-perempuan muda, yang udah dapet posisi, tapi masih minder, karena tadi itu ya Bu, kayak male dominated, tapi aku setuju banget sih, kata Ibu, bahwa kayak udah harus fokus, kayak jangan malu-maluin nih gitu. Nah Bu, tapi aku selalu berpikir, kan sebenarnya, kita tuh bisa, ada di posisi atas, karena kita bareng-bareng Bu ya, kita harus menolong perempuan lain, ya kan, tapi sekarang banyak yang, belum aware nih, bahwa sebenarnya woman tuh, harus support other woman loh gitu, karena mungkin arenanya, sedikit Bu, terbatas, jadi saat kita lihat, ada woman leader di atas, perempuan lain tuh kayak, ya posisi gue udah terambil deh gitu, jadi we don't support each other. Nah menurut Ibu, seberapa penting sih, untuk woman support other woman, dan gimana caranya, kita bisa berkontribusi Bu, untuk bisa, support other woman di Indonesia? Ya pertama, kita menyadari, bahwa, perempuan itu, di dalam hampir semua, pengambilan keputusan, di parlemen, di Indonesia, belum mencapai 30%, di kabinet, mungkin juga, kalau, meskipun makin banyak perempuan, dan di posisi-posisi, yang mungkin tidak dianggap, traditionally, adalah perempuan, itu kita udah mulai banyak, kalau kita lihat, di dalam corporate board, board of director, itu yang perempuan, juga biasanya, 1 dari 5, di dalam board of commissioner, juga biasanya, hanya 1 dari 5, itu pun, kalau pun ada, kadang-kadang, semuanya menirah, gitu ya, jadi, di dalam, semua statistik itu, menggambarkan, bahwa perempuan itu, masih minority, kalau kita semua, sesama perempuan tahu, berarti kita mengatakan, loh, tapi di sisi lain, ada beberapa perempuan, yang bisa mengambil posisi, atau melaksanakan, berbagai fungsi itu, nah, kita berarti, ikut bangga, perasaan, apakah Anda, sebagai perempuan, ikut bangga, nggak, ngantep kayak gitu, karena itu berarti, bisa kemudian, menginspire, mempengaruhi, yang tadinya, tadi putri mengatakan, saya merasa, nggak mampu, atau nggak pantas, atau, am I good enough, gitu, tapi begitu, ngeliat contoh, Anda kemudian merasa, oh, aku rasanya bisa deh, karena, kayaknya dulu, dia SMA-nya sama deh, sama saya, dia juga, nggak beda-beda banget, BN-nya sama saya, tapi dia kok bisa, kenapa saya nggak bisa, itu kan berarti, hanya perasaan saya aja, nah, hal itu akan, mengencourage, lebih banyak perempuan, nah, yang kamu sebutkan, diantara perempuan, kadang-kadang, kita, justru harus, makin membuka tadi, kalau putri, kebetulan posisinya, memiliki pengaruh, memiliki kewenangan, punya resources, dan, juga akan, memberikan inspirasi, kalau along the way, putri juga, memberikan ruang, dan peranan, bagi sesama perempuan, kadang-kadang, setuju, tadi yang dikatakan, oleh putri, wah, kalau saya, the only person in the room, dan apalagi, dia menjadi salah pinggah, terus dia ngerasa, bahwa saya, is the only unique person, dia ngerasa, kalau ada perempuan lain, dianggap sebagai, saingan, nah, itu, padahal dia, baru satu, among many, gitu loh, gimana, kalau lebih banyak lagi, jadi, perasaan saingan itu, ya, sebaiknya, sehingga terjadi, tapi, kata-kata sebaiknya, itu kan normatif, I think, it's to train, to train, untuk merasa, comfortable, dan, to be honest ya, putri ya, saya kan kerja, di Bank Dunia, dan itu juga, banyak sekali, lakinya juga, dominated, walaupun kita, juga gender equal, di level manager, director, vice president, yang di bawah saya, managing director, dalam hal ini, kita lihat banget, itu setiap jenjang, kapan karir mereka itu, drop out, ya, karena biasanya, harus pisah keluarga, dan yang lain-lain, nah, kalau kita dalam posisi seperti itu, kita harus bisa memberikan, terutama kalau ada di dalam ruangan itu, lagi membicarakan tentang, apakah lah tadi promosi, rotasi, kita harus bisa, menetralisir, atau mengoreksi, tadi seperti yang dikatakan putri, oh, ini perempuan kompeten banget, tapi dia bosi banget, kita sampaikan, kenapa kamu bisa ngomong bosi, gitu, what is exactly, what is happening with her, gitu, nah, waktu kemudian, di dedes, begitu ya, ketahuan bahwa, itu lebih karena, kayak di lensa, lensa male, nah, kalau perempuan saling mendukung, itu akan menetralisir, juga pandangan, dari laki-laki, bahwa, perempuan itu, gak bisa bekerja sama, mereka selalu bilang, you know, kastri molyani, usually, perempuan itu, they cannot cooperate among each other, karena mereka yang dibilang itu, competing, jadi mereka bilang, aku gak bisa put two women in the room, kan gila, kalau kayak gila, 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 jadi kan, gak boleh kayak gitu, nah, makanya kita sendiri juga jangan, oh, kalau saya sama laki-laki, saya bisa bekerja sama, terus, kalau saya sama perempuan, saya jadi gak bisa bekerja sama, itu juga sesuatu yang, kita sebagai perempuan, harus bisa menyampaikan, are we becoming also discriminating, terhadap, bisa saja kita komen bersama, tapi ternyata, waktu anda, sebagai perempuan, anda sendiri juga, ternyata gak, gak discriminating, atau discriminating, kan, nah, karena putri masih muda banget, I think you are still longer, untuk kemudian, bisa influence, bahwa, comfortable, bekerja, dengan, either or, gitu, laki-laki, either or, karena kemampuan yang penting adalah, kompetensinya, exactly, kemampuan dia, dan mereka itu, paling melengkapi, gitu, ya, again, it's not about the woman, or the man, it's about equality, kan sebenarnya, dapet opportunity, yang sama, gitu, and I think, we as a woman, we should support each other, biar space-nya, dan opportunity-nya, semakin lebar, yang laki-perempuan itu, kayak sepatu kiri, dan kanan aja, enggak bisa jalan, pakai sepatu kanan aja, semua, gitu kan, and this should be leveling, karena kalau sepatu yang kanan, yang laki-laki lebih tinggi, yang perempuan lebih rendah, jalannya enggak enak, jadinya jalannya enggak enak, ya, setuju, jadi, that's metafor yang bagus, nah, bu, kan ibu sangat ada di posisi, seperti sekarang ini, salah satunya adalah, karena ibu Sri, sangat mengedepankan pendidikan, kan bu, dan aku juga tahu, dengan ibu punya sembilan bersaudara lainnya, kayak berpendidikan tuh, sampai jenjangnya tinggi sekali, apakah itu value, yang emang ditanamkan dari orang tua bu, dari kecil, atau seperti apa? Kalau dari orang tua jelas ya, artinya, karena kebetulan bapak ibu saya, ada di dunia pendidikan, jadi, untuk beliau berdua, almarhum dan almarhumah, yang menganggap, bahwa pendidikan itu penting, kalau ibu bapak saya itu, mungkin rada ekstrim, putri pertama dulu, karena anaknya 10 ya, tapi make sure bahwa mereka semuanya, sekolah, dan tetap, bisa sekolah dengan baik, dan bahkan berprestasi baik, tapi di rumah tuh gak ada, jam sekian, harus duduk di atas korsi, dan kita nyediain PR, aku gak ada tuh, di rumah kita tuh, oh ya? enggak, enggak ada kayak gitu, kok gak ada bu? enggak ada, tapi ibu saya itu, kayaknya sama bapak, ya nunjukin, based on the, contoh kan, karena, ini contoh ya, dua-duanya dosen, ya mereka baca buku, saya lihat, orang tua saya, di rumah, di ruang kerja ibu saya itu, bertumpuk-tumpuk, buku banyak gitu, di your research, jadi kita ngeliat, oh iya ya, kayaknya baca, terus kalau kita, kayak dulu saya masih kecil, kalau kita pergi ke, dokter gigi, kan kita biasanya nunggu ya, dan saya bayangkan, ibu saya bawa empat orang, anaknya semuanya, ke dokter gigi gitu kan, di satu-satu, waktu pasti kita nunggu kan, putri ya, jadi kalau nunggu, tapi ibu saya bilang, bawa buku, untuk dibaca, jadi waktu kita pergi, naik bus, untuk pergi ke rumah eyang dulu, kita selalu bilang, di dalam perjalanan, bawa buku untuk dibaca, ya karena dulu kita, nggak punya handphone, yang semuanya sibuk ya, so membaca, dan membiasakan, itu menjadi sesuatu, kebiasaan saja, tapi kalau akademiknya, jam sekian, harus di rumah, kemudian bikin PR, duduk, dan nggak pernah itu, malahan, aku tuh termasuk banyak banget, kelihatan yang lain, jadi pendidikan penting, tapi kemudian, yang lebih penting, orang tua saya adalah, memberikan ilmu, kepada orang lain, itu lebih penting lagi, jadi beliau selalu seneng, kalau bisa, ya kamu jadi dosen, jadi beliau itu, kepengenya kita itu, ya, when you learn, you give, gitu, jadi kalau kita belajar, ya kita memberi, jadi walaupun sekarang, mungkin saya, kadang-kadang mesti ngajar, tapi kalau di kantor juga, saya menganggap, kepada timnya, Kementerian Keuangan, atau dimana saja, if there is an opportunity, untuk menyampaikan, transfer knowledge, ya, itu dijadikan tempat, tapi pendidikan, is very critical, karena itu mengatur, cara kita berpikir, karena dunia itu kan, makin rumit ya, putri ya, kadang-kadang kita merasa, sok tahu, hanya dari satu berita, tapi menata pikiran, itu beda, gitu, kalau baca berita, apalagi komentar, lemot-lemot, itu gampang, gitu, tapi when you are going, to do something, untuk memperbaiki situasi, memberikan solusi, itu kamu diminta, untuk bisa menata, pikiran kamu, sehingga kamu tahu, nyebabnya apa, ini tujuannya mau kemana, kita mau mencapai apa, strateginya apa, kan itu kayak, mengatur pikiran kita, itu biasanya bisa dilapih, dengan pendidikan, biasanya. Bu, tadi aku tertarik banget kan, sebetulnya orang tua ibu, kan berarti sebenarnya, lead by example ya bu, tadi aku, aku kira tuh, yang sangat strict, ternyata kan very flexible, sama sebenarnya kayak bapak, sama ibu aku kan bu, lumayan fleksibel gitu, nah itu ini gak sih ibu, akhirnya ibu, mendidik anak ibu, dengan cara yang sama, atau justru, lebih strict? Enggak, sama, yang penting ini ya, putri ya, I think at the end, kita, saya yakin kamu, karena aku kenal orang tua kamu, jadi your relationship, with your parent, itu kan, sebagai suatu modal dasar, yang sangat penting, kamu tadi mengatakan, you are privileged ya, tidak hanya, bawa dari sisi keuangan, tapi you have a privilege, bahwa kamu punya orang tua, yang betul-betul punya attention, dan menge-establish, suatu environment, yang baik, buat kamu, itu has nothing to do, dengan duit banyak, atau gak banyak, betul, setuju bu, has something to do, bahwa orang tua itu, meletakkan anaknya, sebagai suatu, generasi ke depan, aset ya, yang penting, yang mereka ini, memberikan ruang aman, confidence, sehingga mereka bisa tumbuh, dan berkembang, saya rasa itu mungkin, yang lebih mendalam ya, di dalam pengaruhnya, orang tua saya, kepada saya, yaitu, my parent itu, kayaknya, meng-create environment, anak-anaknya itu, bisa growing, secara, paling optimal, dari sisi masing-masing, 10 anak kan, kalau orang tua saya, selalu bilang, saya itu, bukan pabrik kecap, dimana, 10 anak itu, seperti botol kecap, terus saya tempelin, satu-satu, ini namanya, keluarga sat mokok, kayak gini, kecap nomor satu, enggak juga, setiap kamu itu, enggak kayak botol kecap, you are, different personality, gitu kan, jadi, kamu pasti, walaupun keluar dari, rahim yang sama, dari orang tua yang sama, mereka, dilahirkan, secara unik, oleh, yang mahat, pencipta, oleh karena itu, ya, menurut saya, saya mengikuti, seperti itu, bahwa anak saya itu, of course, mereka punya masanya, masa mereka akan berbeda, dengan masa saya, mereka mungkin juga, punya beban, karena punya orang tua, seperti saya, yang mungkin, ya, unbi, pabrik, jadi, bagaimana, membuat dia, seperti kamu, mungkin, jadi, bagaimana, membuat mereka, yang menjadi, menjadi dirinya, tanpa dia, menjadi irresponsible, dalam apa, jadi, basic value aja, pertama, kalau saya, selalu menekankan, pada empati, karena, kalau orang, tidak mampu, menjadi empati, dia, tidak akan, pernah, memahami, orang, yang berbeda, dengan dia, kalau, mungkin, disebilannya, kamu menyadari, kamu privilege, gitu, itu juga sama, anak saya bilang, kamu privilege, tapi, orang juga, punya harapan, kepada kalian, oh, kalau anaknya, si malah, itu, pastinya, begini, harusnya, begitu, itu, saya bilang, orang lain, boleh saja, punya harapan, that's none of their business, actually, what do you really want, yourself, kamu, kepengennya apa, dan kamu ingin menjadi apa, gitu, dan saya selalu mengatakan juga, putri, kepada anak, pergi dengan, berumur, makin umur ya, saya mengatakan, kalau kamu sudah dewasa enough, untuk membuat keputusan, maka setiap keputusan itu, is yours, jangan blame atas, jangan blame saya, gitu, karena saya selalu memberikan, kesempatan mereka, untuk membuat keputusan, dan, waktu kamu membuat keputusan, konsekuens, apapun, bertanggung jawab ya bu, tanggung jawab, karena keputusan itu, tidak selalu semuanya, enak, gitu, kelihatannya enak, kayak gini, tapi, tapi, jangan kamu bikin keputusan ini, tapi aku gak mau, begitu, sulit-sulit sedikit, ya pindah lagi, gitu, gak kayak gitu, jadi, I think, what is important, ya tadi, relationship, dengan parent, itu penting, dalam artinya, kita itu, sebagai supporting, sampai mereka bisa, mengentas sendiri, artinya membuat keputusan sendiri, dan, kemudian, ya kita selalu mengatakan, your house, your home, rumah kita ini, your family, is the safest place, jadi, kamu seperti keluarga kamu, kamu sendiri, putri kamu, pasti banyak pergaulannya, dan kamu lihat teman-teman, kamu akan lihat, ada anak, yang dia menganggap, rumahnya is not the safest place, jadi, dia curhatnya kemana-mana, kemana-mana, bahkan, mungkin, apa, kompensasi, ke drug, dan yang lain-lain, saya selalu mengatakan, rumah kamu adalah, keluarga kamu adalah, tempat paling aman, nah, tapi kalau kita ngomong kayak gitu, ya jangan sampai, kalau anak baru mau lapor dikit, kok apa, parah, tidak boleh, artinya, if you say that, this is the safest place, ya let them untuk nyampe ini, di safe, kita tahu kan, pandangkan mereka, seperti apa, apa yang dihadapi, exactly seperti apa, sehingga, ya, that is maybe, lightened art, sebetulnya, di susip, dan mendidik anak itu, menurut saya, banyak, banyak ilmunya, tapi juga banyak seninya, aku setuju sih Ibu, yang tadi Ibu, ngomong soal bertanggung jawab ya, mungkin Ibu Seri juga tahu, soal Bapak, aku jadi ingat cerita, waktu itu Bapak, oke, semua konsekuensinya kan, udah harus ditanggung di aku nih, jadi I wanna start my business, Bapak bilang, ya aduh, pokoknya start your business, tapi jangan salahin kalau rugi, terus tiba-tiba rugi Bu, tiba-tiba rugi, terus aku minta Bapak, untuk pinjem uang, mau pinjem uang, untuk bayar kerugiannya, terus gak boleh kan Bu, karena dia bilang bahwa lah, kan itu it's your choice, jadi udah, kalau misalkan emang udah rugi, ya lu cara, gimana caranya ya, fix it gitu, akhirnya tetap gak dikasih Bu, tapi ya gara-gara itulah, akhirnya kan kita jadi, evolve ya, as human being gitu, nah Bu, kalau perbedaannya Ibu Sri, sedang bekerja, dan sebagai istri dan ibu di rumah, itu seperti apa sih Bu? Oh, this is really a good question, karena saya selalu, mengatakan, sama suami dan anak-anak, ya di luar saya menteri keuangan gitu, saya punya 84 ribu staff jajaran saya, wow, once begitu saya masuk rumah, ya saya istri kamu, dan saya ibu kamu gitu, so I'm not a madam minister anymore gitu, so I mean, you can expect anything from me, then I also expect anything from you, sebagai sebuah family gitu ya, dalam hal ini, jadi kebetulan aku suka masak, putri ya dulu, apalagi di Amerika, saya suka masak di Amerika, so if I cook ya, dan saya menyenangi gitu, saya menikmati masak, dan I prefer food, yang menurut saya paling enak, itu juga menurut keluarga saya enak, jadi yang tidak klaim enak, apa andalannya, apa andalannya Bu? Oh, ayam bumbu kecap, wow, enak sih, macam-macam saya, bahkan apa, bambu, mie ayam, yang kayak bambu GM, itu kan suami saya, wow, so I mean, bikin lumpia, bikin segala macam lah, whatever, jadi aku, suka aja masak gitu, lidah, bambu itu sesuatu yang nyenengin, atau sate padang, itu juga bisa bikin, jadi I love, itu untuk mengekspresikan, saya sebagai seorang ibu, seorang istri gitu ya, mengekspresikan kecintaan, dan perhatian saya itu, melalui hal-hal, yang sebenarnya personal, kayak gitu gitu ya, aku pasti enggak, sebagai perempuan pasti enggak, tapi yang aku bisa, dan aku bisa lakukan, saya lakukan, do it with, with all, itulah, selalu kalau pakai, kata gombal-gombalnya itu ya, ini, aku bikinin, itu kan, with a lot of love in it, oh gemas, saya mengatakan kayak gitu, supaya anak-anak, dan suami, enggak taken for granted juga, relasi, kan harus dimaintain ya, harus dipelihara, gitu, jadi I think you really try to, ya, to be different, yang jelas, aku bukan menteri di rumah, gitu, saya di rumah ya, orang biasa aja, so, sampai mereka tahu, kalau saya lagi capek, aku kepingin dimanja, kalau aku lagi dimanja, terus bilang, ini, jangan dianggap kita adalah, staffnya loh ya, akhirnya, karena gata, saya bilang, enggak enggak, bisnis jasa, jadi, ya memang, Bu, tapi gimana cara, mengatur waktunya Bu, antara menjadi ibu di rumah, berkarir juga, dan itu kan, biasanya selalu yang ditanya, sama semua wanita berkarir kan Bu, gimana, how do you balance, your time, ya, mungkin yang paling penting, prioritas dan fokus aja, putri ya, karena, mau jadi menteri keuangan, jadi presiden, jadi putri, pada pakai rule tanjung, mau duitnya, 1 juta, mau satu, satu hari, tetap 20 saja lah putri, artinya, enggak, Tuhan gak akan, kemudian, hey, karena ini putri, anaknya Pak Hairul Tanjung, saya bikinlah, 1 jam, 1 hari, 35 jam, untuk dia, sedangkan yang lain, 24, kan enggak, enggak, kita, di mata, Tuhan, dan juga, di dalam kita, mengatur hidup, sama dijatahinya, sehari itu, 24 jam, seminggu, 7 hari, so, within that, kalau kamu, di dalam 24 jam, sudah dioccupy, oleh pekerjaan, what is gonna be your next, what is your most important priority, kalau my priority adalah, keluarga dan pekerjaan, and then kamu lihat, di dalam pekerjaan dan keluarga, itu sudah makan berapa banyak, dari waktu saya, kalau itu sudah makan, cukup banyak, ya sudah, aku gak akan punya waktu, untuk yang lain-lain lagi kan, ya itu konsekuen aja gitu, or else, aku kepengen melakukan, ya berarti, aku ngambil waktu keluarga aku, is it really that important, kan kayak gitu jadinya, dan keluarga, dan pekerjaan kan, sama-sama juga penting, buat kita, at the end, itu ada yang jubut, work life balance, jadi ya kita, mungkin sacrifice banyak, yang mungkin, waktu kamu single, kamu bisa lakukan, tapi once you commit, to another person, untuk form a family, then you know, that you have, with that commitment, come the consequences, kan kan, konsekuensinya, ya berarti, ya aku gak bisa lagi, menjadi sendiri, walaupun mungkin, kita bisa atur, kadang-kadang aku, pengen sendiri dulu ya, supaya kita bisa, punya healthy relationship, ya gak apa-apa juga, tapi tetap, once you have, berpartner gitu, kan ada konsekuensinya, apalagi kemudian punya anak, jadi menurut saya sih, Putri, waktu aku early career, ya aku, cuma kayak gitu aja, fokus dua aja, anak, ya dalam hal ini, keluarga, dan karir saya, kadang-kadang, kalau saya bisa combine, bagus juga, waktu saya dulu ngajar, belum jadi menteri, anak-anak saya, kadang-anak saya bawa, untuk ngajar, supaya dia tahu, dia belajar aja, waktu itu, mungkin waktu anak saya, masih kecil, mahasiswa saya, ada yang inget kali, mereka datang aja, dia di ruang kelas, dia main di situ, gak ganggu sih, kebetulan anak saya, bukan jenis yang, keriak-keriak gitu loh, ya oke lah gitu, terus mereka lihat, waktu saya di wawancara di TV, waktu itu saya, mungkin masih harus pergi ke studio, dan mereka lihat, oh this is what, the mother is doing, jadi dia tahu gitu, namun kalau enggak, ya kalau mereka bilang, wah mama, aku gak mau ikut-ikut kerjaan, ya udahlah, I know what you're doing gitu, ya sudah, gak apa-apa juga, pokoknya asal dia tahu, that, waktu saya di luar rumah, itu, mereka tahu, what I'm doing, sehingga mereka respect dan trust gitu, sehingga waktu pulang, jadi kita gak merasa, kemana aja sih gitu, kan gak kayak gitu, jadi, priority, I think yang paling penting, prioritas, disiplin aja pada prioritas, yang kamu inginkan, apa yang paling penting, dalam hidup kamu, ya itu yang harus konsekuensinya, dari sisi waktu, adalah yang paling penting gitu, oke, jadi prioritas dan fokus ya bu, jangan semuanya untuk kerjaan, jangan semua untuk keluarga, and then kita sendiri, menzolimi diri kita sendiri gitu, artinya, saya kemudian, gak bisa, apa ya, yang saya seneng, apanya saya ke spa, atau saya kepingin, potong rambut, saya kepingin, I want to look good, aku kadang-kadang, kepingin shopping, ya itu my me time, kadang-kadang ya, saya tetap, hormati dulu, yes, bu, I know that, our time, udah hampir habis, tapi I have two last questions, bu, kan sekarang tuh, banyak perdebatan, yang seakan, kayak tidak ada habisnya bu, tentang multiperan sebagai perempuan, menurut ibu, bagaimana, multiperan, karena kan emang kita multiperan kan bu, dituntut untuk jadi istri juga, anak, tapi juga wanita karir, nah tapi banyak yang kayak, aduh, soal multiperan ini, banyak pembahasannya, nah menurut ibu bagaimana? ya, laki perempuan sebetulnya juga, semuanya punya multiperan ya, dalam hal ini, dan saya selalu mengatakan, enggak berarti, bahwa kalau kita berkeluarga, terus semua tanggung jawabnya, di perempuan, karena sebetulnya memang, majority, cenderung begitu gitu, jadi kalau di keluarga, urusan domestik, keluarga itu perempuan aja, makanya saya di kementerian Kewan, juga mengintroduce, sekarang ada paternity leave, jadi kalau melahirkan, si suami juga, bisa mengambil cutinya, cuti untuk, ngurusin bayi dan istrinya, itu menurut saya, hal-hal kecil yang, sebetulnya menggambarkan, tapi kalau multiperan tadi ya, menurut saya, ya itu konsekuensi, kalau kita membuat komitmen gitu, jadi, kalau kamu masih individual, ya komitmen kamu ya, sebagai individual, kalau kemudian ada karir, itu komitmen kamu, dan maka kamu harus, dedicate, atau devote your time untuk itu, begitu kamu komitmennya makin banyak, ya itu kemudian, mulai pacaran, kemudian menikah, punya anak, tapi tetap kerja, ya itu menjadi konsekuensi aja, kalau kamu, gak siap, ya then you have to give up, salah satunya, yang mana yang kamu bisa, yang jangan adalah, kamu mengambil komitmen, terus tidak konsekuensi, tadi yang saya bilang, kamu komitmennya, karir setengah-setengah, terus, akhirnya kemudian, selalu always cari excuse, untuk tidak perform, karena ada alasan macam-macam, atau kamu, berkeluarga, tapi juga setengah-setengah, selalu cari excuse, untuk escape dari keluarga kamu, untuk cari kegiatan lain, itu akhirnya, dua-duanya beratakan, nah itu artinya, that is something that you, I mean, that is exactly the consequence, menurut saya itu, gak laki, gak perempuan, sama aja yang namanya, betul, sama aja, setuju, perempuan memang, disorotnya lebih banyak putri, karena memang, atau society, di banyak dunia, selalu taken for granted, perempuan itu, lebih pada domestic work, disebutnya, sehingga kalau sekarang, even di Jepang, aja, Anda semuanya tahu, Jepang itu menghadapi aging society, dan buat mereka, kalau perempuan bisa, peran lebih banyak, itu akan menjadi, membuat ekonominya lebih balance, dan akan lebih bagus, tapi buat mereka, untuk breaking, this male dominated world, itu bukan sesuatu yang mudah juga, even saya di Amerika, disana itu maternati living, aja enggak, gak diberikan, yang disebut paid life ya, disana itu gak dikaji, jadi kalau kamu live, ya gak di pay, walaupun itu adalah melahirkan, nah hal-hal seperti itu, di Indonesia sebetulnya relatif, society kita itu cukup, kalau dari awal, bahkan bayangkan, Kartini itu sebelum kita merdeka, sudah punya seorang, even dalam society waktu itu, dia bisa punya pikiran-pikiran, dan concern yang sangat brilliant, mengenai nasib, dari perempuan-perempuan, yang tidak di educate, itu luar biasa, it's beyond time gitu, buat saya, no matter how ya, ibu Kartini dalam situasi saat itu, dia memiliki pemikiran yang luar biasa, brilliant, nah jadi artinya, ya kita semuanya itu, sebagai perempuan memang, apa, menghadapi optik yang berbeda, meskipun sebetulnya, kalau multitaskir, atau multiperan itu sebetulnya sama, berbeda itu dengan penekanan lebih membebani, karena kita diminta, normanya, value-nya, kadang-kadang, dan dipasangkan di pundak kita, melebihi ke laki-laki gitu, perempuan kayak gini, gak pantes begini, gak boleh begitu, dia seharusnya, nah kayak gitu-gitu, jadi dons-nya itu banyak banget, dan banyak dons itu dibuat-buat sebetulnya, benar bu, iya kan, dan kadang-kadang kemudian, banyak perempuan yang sudah menganggap, itu yang segala sesuatu itu, yang dibuat-buat itu, menjadi sesuatu aturan, yang dia gak bisa bergerak, nah itu, menurut saya, itu yang mungkin perlu menjadi, kalau tadi disebutkan, ya kita saling, memberikan eksempel aja, contoh, kalau saya memberikan lecture, barangkali terlalu, apa ya, terlalu arogan gitu, tapi, contoh aja, bahwa, fit by example ya bu, bu, terakhir, ada gak sih bu, mimpi ibu Sri, yang masih belum tercapai, aku selalu jawab dulu, aku tuh kepengen sekali, menjadi guru, taman kanak-kanak gitu, aduh bu, aku juga, itu, i love, i love being, i love being surrounded by children, senang banget aku, sama anak-anak, tapi, ya, kalau, kalau masih muda, seperti kamu, vitalitynya, luar biasa, itu senang banget gitu, lama-lama saya, kalau main sama cucu saya, juga ngerasa, exhaustive banget sih, ternyata, menguras energi, gitu, artinya, you play, in their world ya, kalau kita bekerja, dalam satu dunia, bersama mereka itu, ya, kamu menyelami, dan menjadi seperti mereka itu, luar biasa, energi anak-anak, segala sesuatu, imajinasinya, kita ngomong, dari mulai daun, sampai semut, sampai bintang, sampai segala macam itu, segala macam bisa diomongin, kemudian, segala sesuatu bisa jadiin mainan, mereka tuh, gak kenal better sebetulnya, mau mainan yang mahal atau enggak, pokoknya yang penting, yang bisa dimainkan, kalau perlu, dia bisa kadang-kadang dibanting juga, jadi saya sih, nganggap kadang-kadang orang tua, atau kita-kita ini aja, yang terlalu mebebani anak-anak itu, oh harus mereknya begini, anak-anak itu is their world, yes, unlimited imagination ya Bu, iya, aku juga, aduh semoga Bu, bisa tercapai, Bu Ani, thank you so much, udah meluangkan waktu, untuk ngobrol, sama aku, Bu Ani, tapi kan ini kan, akan forever stay di Youtube ya Bu, aku selalu tanya, ke pembicara aku, kalau misalkan, ibu nanti 5 tahun lagi nih, nonton acara ngobrol sore semaunya lagi, apa yang Bu Ani ingin sampaikan, ke Bu Ani yang sedang nonton, 5 tahun ke depan, aku mau bilang, I think, hari itu, kamu harusnya, lebih nyantai, kayaknya, kamu lagi, mikirin COVID deh, gitu, saya akan bilang, lihat si Putri, but I enjoy, speaking with you, and have this conversation, Putri, aku masih ngerasa, thank you so much Ibu, enjoy juga, artinya, aku bisa ngerasain, dunia, pada generasi kalian, hopefully, itu bisa menjadi, sumber kekuatan saya, gitu, amin, Ibu, thank you so much, for taking the time, thank you for everything, that you're doing Ibu, please stay safe, and stay healthy, thank you banget Ibu, sekali lagi, happy International Women's Day, Ibu Ani, salam buat your dad, and your mom, they're great, terima kasih, thank you Ibu, thank you Ibu, terima kasih, terima kasih semua, yang udah nonton, ngobrol sore semaunya, jangan lupa untuk terus, nonton ngobrol sore semaunya, setiap hari Kamis, jam dan sore, hanya di CXO Media,